Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para pencinta manuskrip Nusantara Selamat datang di channel Cinta Manuskrip Nusantara Cara baru untuk mencintai manuskrip Nusantara Bagi yang baru pertama kali dan belum subscribe Ayo subscribe dulu supaya kita update dengan pertemuan-perkembangan Ilmu-ilmu pengetahuan untuk memahami tentang manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara Nah para pencinta manuskrip Nusantara Pada kali ini saya akan memaparkan tentang Kira-kira bagaimana sih hubungan antara ilmu filologi dengan ilmu tasawuf Sederhananya kira-kira bisa tidak sih Kajian-kajian tentang ilmu tasawuf itu Diakses juga melalui manuskrip-manuskrip Nusantara Nah para pencinta manuskrip Nusantara Seperti biasa untuk memahami bagaimana manuskrip Nusantara Ada satu pisau analisis ya metodologis yang disebut dengan ilmu filologi Nah ilmu filologi itu adalah Kalau saya boleh mengutip Pernyataan dari Profesor Oman Fatur Rahman Ilmu filologi itu adalah ilmu yang mengajak kita untuk membayangkan bagaimana Suasana tradisi literasi di masa lalu gitu ya Nah ilmu filologi sendiri secara etimologis ya secara bahasa Biasa kita mengembalikan definisi etimologis suatu ilmu itu Kita sukanya itu mengembalikan ke tradisi Yunani kuno gitu ya Jadi ilmu filologi itu berasal dari dua kata Yaitu filos dan logos Nah filos sendiri berarti tentang cinta Sementara logos itu adalah kata atau ilmu pengetahuan Jadi kalau kita mengikuti definisi secara etimologis Filologi bisa kita maknai sebagai ilmu mencintai kata-kata Mencintai hal-hal yang tertulis dan sebagainya Nah saya juga pernah menyampaikan bagaimana Bagaimana asal-usul ilmu filologi itu sendiri Nah silahkan di cek videonya ya Di video-video yang lain Nah lalu bagaimana definisi ilmu filologi secara istilah ya Secara konteks yang lebih luas Filologi itu adalah ilmu yang mengkaji tulisan tangan yang ditulis di masa silam Di masa lalu Ini artinya kalau dari definisi ini kita bisa melihat bahwa Ilmu filologi itu fokusnya adalah pengkaji masa silam Semua hal yang ditulis di masa silam itu Menjadi objek kajian filologi Nah lalu karena semua hal di masa silam itu terlalu luas Lalu ilmu filologi itu hanya memfokuskan pada objek-objek yang sifatnya itu Yang bendanya itu ditulis tangan gitu ya Jadi produk masa silam dan juga ditulis tangan gitu ya Jadi dua kata kunci ini masa lalu dan tulisan tangan Itu adalah objek kajian ilmu filologi Ini berarti bahwa sesuatu hal yang ditulis di masa silam Tapi tidak ditulis dengan menggunakan tangan gitu ya Itu tidak menjadi objek dari kajian filologi Misalnya dicetak gitu ya Atau bahkan sekarang sudah menjadi objek digital Misalnya itu tidak menjadi objek kajian ilmu filologi Nah pertanyaannya kenapa sih kita harus bertungkus lumus gitu ya Berkotor-kotor gitu ya Mengkaji masa silam Ya kan biasanya kalau masa lalu itu Kita suka mengenalnya masa lalu itu Masa yang benda-benda masa lalu itu kan cenderung kotor Bau berdebu begitu ya Nah kenapa sih kita harus mempelajari ilmu filologi Nah permasalahannya adalah Ini bendanya banyak banget gitu ya Jadi kalau saya itu suka mengembalikan definisi manuskrip ya Manuskrip tulisan tangan itu disebut dengan manuskrip ya Manu itu manusia Skrip itu tulisannya tulisan yang tulis oleh tangan manusia Nah saya suka mengembalikan definisi manuskrip atau tulisan tangan manusia itu Sebagai salah satu bentuk alat manusia untuk merekam Suasana yang terjadi pada masanya Jadi kalau masa sekarang kita merekam itu dengan merekam audio visual Dengan disimpan di youtube dan sebagainya Nah orang-orang di masa silam itu merekam segala bentuk Karya perasaan dan juga pemikirannya itu dalam bentuk manuskrip Nah itu bentuknya itu banyak Manuskrip itu bendanya banyak sekali Nanti di video-video yang lain sudah saya sudah menampilkan Bagaimana kekayaan manuskrip-manuskrip yang ada di dunia Juga yang ada di Nusantara Silahkan bisa memeriksa video-video yang lain Nah lalu pertanyaannya Kenapa kita harus meneliti manuskrip tulisan-tulisan tangan itu Yang ditulis di masa silam Lalu apa hubungannya dengan zaman sekarang Ya tentu saja ada Gitu ya Sesuatu yang penting di masa lalu Berarti zaman sekarang juga penting gitu ya Tidak berkurang sama sekali kepentingannya Manuskrip itu tulisan tangan yang merekam semua hal Aspek pemikiran manusia Tidak tanpa terkecuali saya kira Semua hal itu ada di dalam manuskrip Tinggal kita mau atau tidak menelusurinya Seperti contoh misalnya Sekarang kita sudah memasuki 2 tahun ya pandemi Mudah-mudahan segera berakhir Pandemi COVID-19 Itu mungkin kalau para pencinta manuskrip Nusantara Masih ingat dulu di awal-awal pandemi itu Di Maret, April sampai mungkin 6 bulan pertama lah Pandemi COVID-19 itu ada di Indonesia Itu hampir setiap webinar itu ingin menelusuri Belajar ke masa lalu Bagaimana penanganan pandemi di zaman dulu Secara di zaman dulu kan sudah pernah ada pandemi juga Ada Black Death gitu ya Ada Pes dan sebagainya Nah dari mana orang-orang para narasumber itu Mengambil berita itu Mengambil mereka belajar dari masa lalu Itu dari manuskrip-manuskrip Dalam konteks manuskrip keislaman Misalnya ada Badlul Ma'un Fifadli Ta'un Ya Karya Apa namanya Sejaqari Al-Ansori Kemudian juga Ada juga karya-karyanya Apa Para ulama-ulama yang lain gitu ya Yang hidup di masa ketika pandemi itu terjadi Nah kemudian Definisi-definisi karantina Isolasi itu kan kemudian diadaptasi Tidak berkerumun Menutup tempat ibadah Dalam Untuk waktu sementara Itu kan kemudian diadopsi di masa kini Oleh Tidak hanya oleh pemerintah kita Tapi oleh Seluruh pemerintah ada di dunia ini Nah Tapi Karena Produknya lama itu Manuskrip itu lama Tidak banyak orang yang melirik Mungkin orang zaman sekarang Lebih Lebih suka untuk mengkaji Kajian-kajian Atau benda Korpus-korpus yang lebih modern Digital gitu Nah itu Kemudian menyebabkan Manuskrip Nusantara itu berada di ancaman Kepunahan Tidak banyak orang yang mengkaji Karena sekarang sudah Menulis dengan menggunakan laptop Komputer Handphone Sekarang Ngapain lagi Kemudian kita harus Sampai-sampai Mengakses manuskrip Dan sebagainya Akhirnya manuskrip Tidak lagi digunakan Orang lebih suka Mencari informasi Lewat internet Lewat google Lewat youtube Daripada Kemudian menelusuri Secara langsung Kepada sumber primer Yaitu yang ditulis oleh Orang-orang yang ada di masa silam Nah Saran saking banyaknya itulah Kemudian Ini Kajian filologi ini Menjadi penting Termasuk pun Dalam bidang ilmu tasawuf Dalam konteks video kita kali ini Nah Manuskrip tasawuf itu Di Indonesia itu Menjadi perhatian tersendiri Ya Ini Karena Karena Saking melimpahnya manuskrip-manuskrip Yang ada di Nusantara Itu sampai-sampai Profesor Anthony Jones Itu menggarisbawahi Bahwa manuskrip-manuskrip sufi Itu termasuk manuskrip yang Sangat berpengaruh di Nusantara Bahkan Kehadiran manuskrip-manuskrip Bersufi Atau tasawuf Itu Bisa menunjukkan Bagaimana pola Islamisasi Islam itu masuk ke Nusantara Nah kita bisa melihat disini Silahkan Para pencinta manuskrip Nusantara Bisa Memeriksa dan membaca langsung Artikel Pak Anthony Jones ini Ya Ini Bisa diunduh secara Secara gratis Ini menggambarkan Bagaimana Bagaimana Tradisi literasi Dan tradisi Kesusastraan Di Nusantara Sejak masa silam itu Sudah berkembang Dan Kebanyakan Karya-karya sastra Yang ditulis Di masa silam itu Berjangre Sufi Atau tasawuf Kalau Kita baca artikel ini Pak Anthony Jones itu Menggarisbawahi Misalnya banyak sekali Beberapa karya sastra Yang ditulis tangan Di masa silam Seperti sejarah Banten Babat Tanah Jawi Yang kita kenal itu Menupakan Tekstek sastra Kemudian ada Hikayat Raja Pasai Sejarah Melayu Itu Walaupun mereka itu Adalah tergolong pada Tekstek sastra Tapi mereka Memberi Informasi Menjelaskan Bagaimana Proses Proses Islam itu Masuk Ke Nusantara Melalui jalur-jalur sufi Misalnya Di Sejarah Banten Itu diperlihatkan Bagaimana Para sheikh Itu ya Para sheikh itu Sheh Jumadil Akbar Misalkan yang menjadi Yang kemudian Menurunkan Para wali songo itu Mereka Berhasil Meyakinkan Para raja Di Nusantara Waktu itu Pak Anthony Jones Menggarisbawahi Abad ke-13 Sampai abad ke-18 Paling tidak Itu ya Itu bagaimana Pada masa Sebelum kolonial Nusantara itu Banyak dikuasai Oleh para Para Raja Mempunyai Darah bangsawan Itu Dan kemudian Tentu saja Memiliki agama Belum Islam Waktu itu Masih Hindu-Buddha Itu para sheikh Itu berhasil Meyakinkan Para raja itu Untuk kemudian Menyebarkan Islam Di ranah Nusantara Salah satunya Adalah Dengan Meyakinkan Melalui jalur Pernikahan Berhasil Meyakinkan Tentu saja Dengan aura Aura Positifnya Aura Karismatik Leadershipnya Para ulama itu Kemudian berhasil Meyakinkan Dan akhirnya Meyakinkan para raja Tadi Dan akhirnya Kemudian Di antaranya Anak-anaknya raja itu Kemudian Menikah dengan Para ulama Yang menyebarkan Islam Ini artinya Ketika para ulama itu Sudah punya Sudah punya legitimasi Sebagai seorang Apa namanya Punya otoritas Keagamaan Ditambah menikah Dengan para bangsawan Maka bertambah Kuatlah posisi Para ulama Pada masa itu Di Nusantara Akhirnya Itu semua Terekam Di dalam Karya-karya sastra Karya-karya Sastra yang ditulis Dalam bentuk manuskrip Di masa silam Silahkan Ini bisa dicek Dalam manuskripnya Langsung Atau juga dalam Artikelnya Profesor Anthony John Nah Kita bisa bayangkan Kalau disini Pak Anthony John Menggaris bawah Paling tidak Lima abad Lima ratus tahun itu Bukan waktu yang sebentar Ini paling tidak bisa Lebih dari Lima generasi Lima generasi Kita bisa bayangkan Satu generasi Bisa menghasilkan Berapa Produk tulisan Tulisan tangan Gitu ya Nah ini kita bisa melihat Nama Kadar itu Ini semua Tercermin dalam Apa yang Dikumpulkan oleh PPM Win Jakarta Dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia Ketika menyusun Sebuah Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript Nah program ini Program ini Mengumpulkan Riset-riset Yang terkait Dengan manuskrip-manuskrip Ada di Islam di Nusantara Nah Dari kategorisasi Yang dibuat Dalam program ini Kita bisa melihat Aspek Sufism Itu Mendominasi Dibanding dengan Aspek-aspek Kategori-kategori Keislaman yang lain Disini Sufism ada 693 judul Kita bandingkan Dengan Teologi saja Akidah Itu hanya 257 Tentang Dongeng Karya sastra Folklore Itu 347 Nah ini Menunjukkan Bahwa manuskrip Sufi Ini berlimpah Sekali Dari Data ini Kita bisa melihat Beberapa kitab-kitab Tasawuf Yang ditulis oleh Para ulama Nusantara Misalnya Ada Syarabul Asikin Yang ditulis oleh Syaham Zafansuri Yang Disebut-sebut Sebagai Bapak Penyair Melayu Gitu ya Nah ini Syarabul Asikin Karya-karya Syaham Zafansuri Salah satunya Yang Pemikirannya Saya kira Sangat Kontroversial Pada masa itu Menimbulkan Resistensi Dari Berbagai kalangan Kemudian Ada Syaham Abdul Sengkel Dengan Kitabnya Tanbi Al-Masih Kemudian Juga Ada Bayan Tajali Juga Kemudian Ada Syah Abdul Somad Al-Falimbani Dari Palembang Yang menulis Ani Sul Mutaqin Kemudian Nah ini Yang Apa namanya Bertolak belakang Dengan Syaham Zafansuri Misalnya Ada Senuruddin Araniri Mufti di Aceh Pada masa itu Yang Menulis Hujatus Siddiq Lidam Ezin Dik Kemudian Itu Di Di Apa Di Sumatera Kemudian Di Jawa Ada Kita mengenal Kiai Ahmad Mutamakin Dari Cebolek Ini Sangat Terkenal Sekali Nama Di Jawa itu Di Daerah Pati Itu Dikenal dengan Mbah Mutamakin Menulis Ars Al-Muahidin Kemudian Di Sulawesi Ada Syekh Yusuf Al-Makasari Dengan Zubdatul Asrornya Yang sudah Diteliti oleh Profesor Nabila Lubis Kemudian Di Jawa Lagi Ada Syekh Yusuf Mahfud Termas Buhyatul Azkiya Fil Bahti An Karamatil Awliya Ini Membahas Tentang Pemikiran Pemikiran Tasawuf Syekh Mahfud Termas Kemudian Dari Banten Juga Ada Syekh Abdullah Bin Abdul Qohan Al-Bantani Yang menulis Fathul Muluk Nah ini Ini Sedikit Diantara Melimpahnya Karya-karya Tasawuf Nah ini Semua Itu Kebanyakan Kebanyakan Itu Belum Tersedia Dalam Edisi Cetaknya Masih Banyak Dalam Bentuk 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 Tulisan Tangan Nah Seperti Ini Misalkan Saya Mencontohkan Ada Naskah Tufa Al-Mursalah Ilar Ruhin Nabi Yang dikarang Oleh Syekh Al-Burhan Furi Nah ini Naskahnya Sudah Tersedia Secara Online Ini Manuskrip Berasal Dari Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat Ini Sudah Didigitalisasi Oleh Program DREAMSY Digital Repository Of Endangered And Affected Manuscript In Southeast Asia Nah ini Kita bisa Melihat Bagaimana Manuskrip Tufa Al-Mursalah Yang awalnya Itu Ditulis Dalam Bahasa Arab Kemudian Kita bisa Melihat Disini Manuskrip Ada Terjemahan Gantungnya Dalam Bahasa Jawa Ini Dalam Konteks Kajian Tasawuf Akan Menarik Sekali Bagaimana Perisilan Perisalahan Terma Terma Tasawuf Yang Ditulis Dalam Bahasa Arab Itu Kemudian Diterjemahkan Dalam Bahasa 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 Nusantara Salah Satu Bahasa Jawa Ini Menarik Sekali Kalau Kita Bisa Melihat Bagaimana Proses Penerjemahan Islam Penerjemahan Tasawuf Yang Sebelumnya Berasal Dari Bahasa Tertentu Kemudian Diadopsi Kedalam Bahasa Nusantara Nah Kemudian Misalnya Ini Ada Lagi Manuskrip Tentang Silsilah Tarekat Satariah Silsilah Tentang Tarekat Satariah Yang Ada Di Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat Nah Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Proses Apa Bukan Ijazah Tapi Silsilah Memberikan Informasi Tentang Silsilah Silsilah Tarekat Satariah Para Ulama Yang Ada Di Masa Itu Nah Itu Nanti Saya Akan Menjelaskan Menunjukkan Salah Satu Karya Terkait Dengan Silsilah Tarekat Yang Itu Kemudian Membuka Membuka Jajaring Para Ulama Pada Masanya Tentu Saja Nah Kemudian Disini Juga Ada Saya Bisa Menunjukkan Ada Manuskrip Tentang Zikir Tarekat Satariah Ini Juga Sama Dari Dream Sea Ini Juga Dari Daerah Kuningan Jawa Barat Ini Menarik Sebetulnya Kalau Naskah Ini Kemudian Proses Penerimaan Islam Dilakukan Oleh Nusantara Penerimaan Tasawuf Ya Oleh Masyarakat Nusantara Dengan Tentu Saja Melihat Manuskrip Manuskrip Yang Ada Di Nusantara Nah Bagaimana Contoh-contoh Penelitian Terkait Terkait Penggunaan Manuskrip Dalam Konteks Penelitian Penelitian Tasawuf Sufism Di Nusantara Nah Ini Saya Menunjukkan Artikel Yang Ditulis Oleh Dr. Tommy Kristomi Seorang Filolog Filolog Dari Universitas Indonesia Yang Mengulas Bagaimana Tradisi Masyarakat Pamijahan Di Tasik Malaya Terkait Dengan Tarikat Sataria Ini Menarik Sekali Karena Melihat Tradisi Manuskrip Tidak Hanya Sekedar Dari Perspektif Ilmu Filologi Tapi Juga Melihatnya Dari Perspektif Ilmu Antropologi Sehingga Kadang-kadang Perkawinan Kedua Bidang Ilmu Itu Kita Suka Menyebutnya Dengan Istilah Etno Filologi Ini Menarik Sekali Apalagi Yang Tidak Menariknya Juga Pamijahan Tasik Malaya Itu Penuturnya Adalah Masyarakat Sunda Sekarang Tapi Manuskripnya Juga Ditulis Dalam Aksar Jawa Saya Kira Ini Satu Hal Yang Sangat Menarik Nah Kemudian Juga Ini Ada Artikel Yang Ditulis Oleh Dr. Muhammad Adib Misbahul Islam Seorang Filolog Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta Yang Menerangkan Tentang Konsep Mursid Oleh Sheikh Atau Kiai Ahmad Arifai Kalisalak Di Daerah Batang Pekalongan Jawa Tengah Nah Ini Melihat Bagaimana Melihat Tasawuf Dalam Konteks Sudut pandang Di Sejarah Kolonialisme Jadi Konsep Mursid Konsep Guru Tarekat Guru Tasawuf Menurut Adib Misbahul Islam Melalui Karyanya Kiai Ahmad Arifai Kalisalak Jadi Menurut Kiai Ahmad Arifai Kalisalak Mursid Itu Tidak Hanya Sekedar Dia Itu Soleh Saja Tapi Dia Harus Alim Adil Kenapa Harus Alim Adil Alim Itu Artinya Dia Salah Satunya Adil Itu Dia Tidak Memihak Kepada Kolonial Belanda Ini Menarik Sekali Bagaimana Bagaimana Pergeseran Atau Kemudian Menempatkan Tradisi Sufism Dalam Konteks Nusantara Di era Kolonial Nah Inilah yang Tadi Saya Sebut-sebut Dari Tadi Tidak Sah Saya Kira Kalau Belum Menyebut Nama Profesor Oman Fatur Rahman Ketika Ketika Kita Mengakses Manuskrip Manuskrip Tentang Tasawuf Atau Sufism Nah Ini Salah Satu Di antara Banyak Sekali Karya Profesor Oman Yang Menerangkan Tentang Penggunaan Manuskrip Untuk Mengungkap Sisi Sufisme Di Nusantara Salah Satunya Adalah Ini Manuskrip Buku Satarya Silsile Yang Diterbitkan Di Jepang Ini Buku Ini Luar Biasa Karena Memperlihatkan Bagaimana Kesinambungan Antara Silsilah Tarikat Satarya Para Ulama Nusantara Baik Yang Ada Di Aceh Jawa Kemudian Juga Ternyata Terhubung Dengan Silsilah Tarikat Satarya Para Ulama Yang Ada Di Daerah Mindano Di Filipina Selatan Nah Ini 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 adalah Salah Satu Di antara Manfaat Dari Mengkaji Mengkaji Ilmu Tasawuf Dengan Menggunakan Manuskrip Sebagai Sumber Primernya Nah Profesor Oman Juga Dalam Konteks Yang Kecinian Kajian Kajian Tentang Manuskrip Tasawuf Juga Disampaikan Dalam Ngariksa Channel Namanya Ngariksa Ini Kalau Teman-teman Para Pencinta Manuskrip Nusantara Ingin Menyaksikan Ngariksa Channel Secara Langsung Biasanya Profesor Oman Live Di Facebook Dan Juga Di Twitter Itu Setiap Hari Jumat Dua Jumatan Jadi Menarik Sekali Profesor Oman Di Channel Ngariksa Ngariksa Sudah Pernah Mengkaji Manuskrip Tanbih Al-Masih Karya Syed Dara Shingkel Kemudian Manuskrip Itta'af Adzaki Karya Syed Ibrahim Al-Qurani Nah Sekarang Profesor Oman Sedang Mengulas Tentang Manuskrip Dari Syed Yusuf Al-Makasari Yaitu Zubdatul Asror Nah Pertanyaannya Kenapa Kok Penting Kita Harus Mengkaji Ilmu Filologi Karena Namanya Tulisan Tangan Itu Manusia Itu Ketika Menulis Coba Kita Bayangkan Sekarang Kita Menulis Saja Bisakah Kita Kemudian Kita Menyalin Tulisan Seseorang Gitu Ya Secara Sama Seperti Tulisan Yang Di Kita Contek Kita Contoh Ya Nah Kenapa Begitu Karena Di Masa Lalu Untuk Mendapatkan Misalkan Kita Berguru Gitu Ya Keseorang Guru Ketika Kita Ingin Mendapatkan Karya Guru Kita Kalau Zaman Sekarang Kita Tinggal Copy Paste Tinggal Fotokopi Nah Kalau Zaman Dulu Kalau Kita Ingin Dapat Karya Guru Kita Kita Harus Nulis Ulang Nah Pertanyaannya Apakah Kita Bisa Nulis Seperti Guru Kita Menulis Gitu Ya Misalnya Apa Namanya Kalau Di Halaman Pertama Itu Diawali Dengan Kola Apakah Dengan Hot Yang Sama Kita Bisa Menulis Di Akhir Halaman Itu Dengan Misalnya Di Akhirnya Itu Adalah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Misalnya Apakah Kemudian Di Akhir Halaman Nanti Kita Bisa Menulis Halaman Yang Sama Kan Mungkin Saja Tulisan Kita Ukurannya Lebih Kecil Atau Mungkin Kertas Punya Kita Lebih Kecil Nah Itu Kerentanan Kerentanan Itu Memungkinkan Terjadinya Berbagai Versi Yang Disalin Secara Terus Menerus Itu Biasanya Akan Menimbulkan Terjadinya Variasi Yang Akhirnya Menimbulkan Berbagai Macam Versi Itulah Makanya Kemudian Kalau Kita Ingat Bagaimana Proses Pengumpulan Al-Quran Itu Melalui Waktu Yang Sangat Lama Karena Itu Ada Tradisi Filologis Ada Banyak Versi Bacaan Al-Quran Karena Mungkin Penerimaan Para Sahabat Dari Nabi Muhammad Tidak Sama Mungkin Saja Ada Yang Tidak Hadir Penuh Ketika Rasulullah Menyampaikan Wahyu Atau Kadang-kadang Mungkin Ada Yang Meninggal Duluan Sebelum Rasulullah Wafat Sehingga Dia Tidak Lengkap Al-Quran Dan Sebagainya Itu Salah Satu Gambaran Rentan Terjadinya Nah Disamping Itu Manuskrip Itu Karena Manuskrip Itu Ditulis Seratusan Tahun Yang Lalu Maka Terjadi Kesenjangan Bahasa Antara Bahasa Yang Ada Di Dalam Manuskrip Dengan Bahasa Yang Kita Pakai Sekarang Nah Mungkin Kita Kenal Di Zaman Dulu Kita Baru Berbicara Dalam Bahasa Indonesia Itu Baru Berapa Belum Ada Seratus Tahun Saya Kira Sebelumnya Kita Berbicara Dalam Belum Ada Bahasa Persatuan Masing-masing Suku Punya Bahasa Sendiri Dan Juga Punya Aksara Sendiri Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengakses Itu Semua Sementara Sekarang Kita Sudah Diseragamkan Menulis Dalam Aksara Latin Sementara Manuskrip Manuskrip Di zaman Dulu Ditulis Dalam Aksara Dan Bahasa Yang Berbeda Dengan Kita Sementara Informasi Yang Ada Di Dalam Itu Penting Gitu Nah Maka Dari Itu Supaya Kemudian Manuskrip Manuskrip Itu Tidak Hanya Sekedar Dipandang Sebagai Benda Yang Tua Lusuh Maka Kemudian Manuskrip Itu Harus Diungkap Isinya Karena Manuskrip Itu Isinya Semuanya Penting Tidak Ada Satupun Bagi Saya Dalam Manuskrip Itu Yang Tidak Penting Bahkan Sekedar Coretan Sekalipun Itu Bisa Menggambarkan Bagaimana Perasaan Pembuatnya Pengarahnya Pada Masa Lalu Nah Lalu Orang Yang Mengkaji Manuskrip Dengan Menggunakan Metode Filologi Itu Disebut Dengan Filolog Nah Tugasnya Apa Karena Tadi Banyaknya Versi Banyaknya Yang Mungkin Kan Terjadi Banyak Kesalahan Kesalahan Tekstual Kesalahan Tulis Maka Filologi Itu Harus Berupaya Untuk Merekonstruksi Menyusun Ulang Manuskrip Itu Sehingga Manuskrip Itu Kemudian Kita Yakini Ini Adalah Manuskrip Yang Bacaan Yang Paling Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Pengarangnya Gitu Misalkan Kalau Di silu Di Naskahnya Itu Disebut Wabiha Misalnya Bagi kita Itu bukan Wabiha Gitu Tapi Harusnya Wabihi Karena Domirnya Kembalinya Kepada Muzakar Bukan Mu'anas Kita Perbaiki Kenapa Karena Kita Yakin Maunya Pengarang Itu Dia Maunya Wabihi Bukan Wabiha Kita Perbaiki Karena Terjadinya Banyak Versi Tadi Nah Sehingga Ketika Merekonstruksi Nanti Kita Diharapkan Akan Mendapatkan Menampilkan Teks Yang Siap Baca Bersih Tidak Ada Kesalahan Kesalahan Mungkin Saja Manuskripnya Sudah Mulai Berlubang Karena Berlubang Kemudian Mengganggu Kita Membaca Ketika Tulisannya Berlubang Kan Berarti Ada Tulisannya Ada Teks Yang Hilang Maka Dari Itu Kita Harus Rekonstruksi Kira-kira Yang Berlubang Ini Harus Diisi Dengan Teks Apa Dengan Bacaan Apa Yang Kira-kira Pas Dengan Konteks Dari Pembahasan Di Dalam Teks Itu Nah Selain Menampilkan Teks Yang Siap Baca Nah Terutama Dalam Konteks Kajian Tasawuf Maka Para Filolog Juga Dituntut Untuk Melakukan Interpretasi Teks Dan Konteks Kita Dudukkan Supaya Kita Tidak Salah Dalam Memahami Teks Maka Kita Harus Memahami Konteks Nya Juga Nah Bagaimana Syaratnya Supaya Kita Bisa Mengkaji Manuskrip Boleh Diizinkan Kita Mengkaji Manuskrip Maka Tentu Saja Kita Harus Punya Kemampuan Awal Punya Kesungguhan Jujur Objektif Jadi Para Pengkaji Itu Para Sarjana Itu Modalnya Itu Harus Cerdas Objektif Jujur Bisa Menjaga Jarak Dengan Teks Kita Harus Skeptis Kita Harus Apa Namanya Tidak Boleh Memanipulasi Data Dan Juga Terpenting Adalah Kita Harus Bersungguh Sungguh Memang Mengkaji Manuskrip Itu Perlu Ekstra Karena Yang Kita Baca Itu Adalah Tulisan Tulisan Yang Ditulis Di Masa Silam Yang Kita Sendiri Mungkin Belum Tentu Bisa Memahaminya Dengan Baik Nah Karena Manuskrip Itu Isinya Adalah Teks Tulisan Dan Tulisan Itu Dibuat Dalam Aksara Dan Aksara Itu Menampilkan Bunyi Bahasa Maka Wajib Bagi Para Filologi Itu Memiliki Penguasaan Awal Terhadap Bahasa Dan Aksara Yang Tertulis Nah Kalau Manuskrip Itu Ditulis Dalam Aksara Arab Bahasa Jawa Misalnya Maka Kita Harus Mempunyai Kemampuan Membaca Dalam Bahasa Arab Dan Juga Membaca Dalam Bahasa Jawa Dalam Konteks Manuskrip Tasawuf Di Nusantara Karena Ini Tekstik Ada Tekstik Islaman Dan Bahasa Pengantar Primer Dalam Tekstik Islaman Bahasa Arab Maka Sudah Sepantasnya Kita Mempunyai Penguasaan Awal Dalam Membaca Bahasa Dan Huruf Arab Nah Terpenting Karena Ini Konteksnya Adalah Manuskrip Tentang Tasawuf Maka Penguasaan Awal Kita Dalam Bidang Ilmu Tasawuf Menjadi Mutlak Karena Itulah Maka Kemudian Filologi Ini Adalah Ilmu Yang Berusaha Untuk Menjembatani Bagaimana Kemampuan Para Sarjananya Dengan Ilmu Ilmu Yang Lain Jadi Terutama Dalam Konteks Ilmu Tasawuf Bagi Para Santri Harusnya Sudah Punya Modal Santri Itu Pasti Bisa Baca Bahasa Arab Santri Juga Biasanya Punya Pemahaman Awal Dalam Ilmu Ilmu Keislam Saya Kira Itu Terima Kasih Banyak Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Terima Kasih Jika Kemudian Ini Bermanfaat Silahkan Disebar Luas Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh